Bismillahirrahmanirrahim Para muhibbin rahimakumullah Ada manusia Yang mana manusia ini lari daripada Allah Orang ini 100% kehidupannya itu untuk urusan-urusan duniawi Orang ini hidupnya 100% hanya menunaikan nafsu kesenangannya Lalu orang ini diberi Allah nurul bidaya Diberi Allah nurul bidaya Maka orang tersebut berbalik Menghadap kepada Allah dengan hati dan tubuhnya Orang yang selama ini maksiat kepada Allah Orang yang selama ini suka berbuat dosa Begitu diberi Allah nurul bidaya ini Maka dia tobat kepada Allah Dia kembali kepada Allah Orang yang selama ini lalai Kepada Allah Begitu diberi Allah Orang ini nurul bidaya Maka orang ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Apa yang dijelaskan oleh Musanib pengarang ini Sangat sering kita lihat Sangat sering kita buktikan Orang yang dulunya Kada tahu apa-apa tentang agama Kusakalinya kembali kepada Allah Maka orang ini sebenarnya Diberi Allah nurul bidaya Orang yang selama ini Kada tahu dosa Kada tahu maksiat Selalu dilanggarnya Ternyata orang ini Akhir-akhirnya Kembali kepada Allah Maka orang ini dapat Pemberian Allah nurul bidaya Nah para muhibbin rahimakumullah Kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi orang ini nurul bidaya itu Orang yang selama ini Berpaling lari daripada Allah Ternyata kembali Kada disangka-sangka Kalau melihat kalakubannya di hulun itu Kada menyangka Sekali wahini Ya atikab di masjid Menuntut ilmu Kalau dahulu Jangankan ke masjid Tiba-tiba orang ini dapat Nurul bidaya Dari Allah Nah kenapa sebabnya Sehingga Allah memberikan Orang ini nurul bidaya itu Para ulama mengatakan Adakalanya itu Sebabnya adalah Orang ini punya Zuryat yang baik Keturunan yang baik Mungkin Mungkin kainya kah dahulu Orang salih Datuknya kah dahulu Itu orang yang wali Apa lagi Mbak Datun itu Abahnya datuknya kah Nang salih Mbak Mbak Mbaknya Sehingga Sehingga cucu Bujutnya ini Diberikan Allah Nurul bidaya itu Berkah keturunan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Kahfi Ada menceritakan Tentang demikian itu Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Inna Allah Yahfadu saliha Bi sabatin min zurriyatih Hadis ini dibuat Dalam tafsir Al-Qurtubi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memelihara Orang salih itu Pada tujuh generasi Keterunannya Nah jadi berkat Keterunan itu Berkat nenekmu yang Bahari itu Bisa Cucunya yang selama ini Berpaling Lari dari Allah Dapat Nurul bidaya Ini Akhirnya kembali ta'at Kembali patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aukasratis sadakah Sebabnya Atau orang ini Banyak sadakah Orang ini sembahyang Kadetapian sembahyang Perbuatan maasiyat Kumplit Semuaan Dilakukannya Tapi orang ini Ada sebuting Bagusnya Ketujuh Besadakah Nah ini Ketujuh Besadakah Padahal Amun pekerjaannya Gawiannya Kadangkawa Dilihat Cuma orang ini Pemurah Nah berkat Pemurahnya itu Orang ini Di akhir-akhirnya Bisa diberi Allah Nurul bidaya Sehingga dia Begitu Akhir-akhirnya Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesudah Sekian lama Menjauh Dan lari Daripada Allah Rasulullah Kalau orang itu Pemurah Berbuat dosa Jangan dituruti Jangan anak Dituruti Karena Orang pemurah itu Allah yang Memegang tangannya Sewaktu-waktu Allah bisa Mengangkat dia Dari Ketergelincirannya Itu Jadi Jadi kalau ada Orang pemurah Berbuat dosa Menjauhlah Kamu Jangan Dikritik Jangan Disambati Apalagi Dituruti Karena Orang pemurah ini Mudah Dan cepat Ditarik oleh Allah Kembali Ke jalan Yang benar Al-Hubbis Salihin Atau Cinta Orang Salih Orang ini Kalakuannya Luar biasa Maksiat Samuaan Hampir Dilaksanakan Diperbuatnya Ibadah-ibadah Orang ini Lalai Cuma Orang ini Ada satu Kelebihannya Dia ini Hubbus Salihin Cinta Kepada orang Salih Ini kalau Urusan orang Salih Kamanah Jadi Didatanginya Ada yang dengar Disitu Ada orang Salihin Diilanginya Ada yang dengar Orang-orang Yang mulia Didatanginya Dia cinta Kepada orang Salih Nah Satu saat Kecintaannya Kepada orang Salih Ini Membawa berkah Kepada dirinya Untuk Menarik Datangnya Nurul Bidayah Cahaya Petunjuk Yang pertama Itu Kepada dirinya Orangnya Sembayang Ginkadah Sembayang Ginkadah Puasa Ginkadah Tapi kalau Orang Salih Maka Menyuruhinya Kemana Hanya Hakun Dimana ada Orang Salih Kuburnya Didatanginya Nah Nah ini Orang berkat Kecintaannya Kepada orang Salih Itu Mengundang Nurul Bidayah Datang kepada dirinya Itu Awila ilim Atau ilmu Ilmu Orangnya sekolah pesantrin Tamat Kitab Bisa membaca Mbak Orangnya alim Tapinya Kadang kau Ma'amalkan ilmu Sembayang Sembayang Menukada Menipu Orang mau Jual Padahal Orangnya alim Nah Satu saat Berkat ilmu Yang ada Pada dirinya Itu Bisa Mengundang Datangnya Nurul Bidayah Kepada dirinya Rasulullah S.A.W Bersabda Ittaquzallatal alim Wantaziru Fay'atah Ujar Nabi Takutilah Ketergelinciran Orang alim Itu Kalau orang alim Ada berbuat Dosa Orang alim Ada berbuat Salah Hati-hati Tunggu Nyakinlah Kembali Kepada Jalan yang Benar Berkat Ilmu Yang ada Pada Dirinya Itu Karena Orang alim Ini Bagaimanapun Alimnya Ada jaminan Ada berbuat Dosa Yang Dijamin Ada berbuat Dosa Itu Hanya Para Ambia Para Rasulullah Orang-orang Yang Maksumin Dan Jangan Anih Kalau ada Orang Berbuat Dosa Dosa Apapun Yang Dilakukan Seseorang Jangan Kita Takjub Jangan Anih Minum Arak Tadi Minum Arak Bezinah Bezinah Bunuh Pulang Itu Mati Jangan Jangan Anih Kenapa Sebabnya Jangan Anih Karena Kullubani Adam Ini Khatta Tiap-tiap Manusia Itu Berbuat Salah Jangan Kita Merasa Heran Orang-orang Berbuat Dosa Tapi Yang Kita Anih Yang Kita Heran Itu Adalah Orang Yang Berbuat Dosa Tapi Tidak Tubat Kepada Allah Nah Ini Anih Dan Nabi Kita Mengatakan Sebaik-baik Orang Yang Berbuat Dosa Adalah Orang-orang Yang Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Adu'a Is Salihin Atau Karena Doa Orang Salih Karena Doa Orang Salih Ini Orang Ini Maksiat Sudah Luar Biasa Cuman Kuitan Abah Rajin Ada Orang Salih Doakan Anakul Si Anu Ada Orang Salih Doakan Anakul Si Anu Kalau Diurus Ada Ada Orang Salih Abah Minta Doakan Kepada Orang Salih Nah Akhirnya Ini Bisa Mendatangkan Nurul Hidayah Nurul Hidayah Kepada Kepada Orang Tersebut Atau Satu Musibah Yang Menimpa Dia Orang Ini Kelakuannya Macam 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 Maksiat Tepat Musibah Hartanya Habis Awak Dulu Sihat Garing Bisa Sadar Orang Ini Bisa Dia Sadar Datang Nurul Hidayah Maka Dia Tubat Dan Kembali Kepada Allah Jadi Nurul Hidayah Ini Cahaya Pertama Yang Datang Dari Allah Kepada Seorang Hamba Itu Dapat Merubah Watak Merubah Kelakuan Hamba Yang Dulunya Lari Kepada Allah Menjadi Datang Kepada Allah Yang Dulunya Maksiat Tubat Kepada Allah Yang Dulunya Lalai Ingat Kepada Allah Karena Dapat Cahaya Bidayah Daripada Allah Subhanahu Wata Allah